Pemirsa, meski Gubernur Petahana Basuki Cahepurnama atau AHOK berhalangan hadir karena harus memenuhi panggilan di Mabes Polri, kegiatan kampanye rakyat di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat tetap berlangsung normal. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan reporter Friendly Sagala, serta juru kamera Yanwaramansyah langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Friendly, bagaimana aktivitas di rumah Lembang saat ini? Ya Elisa, meskipun calon Gubernur Petahana Basuki Cahepurnama tidak dapat hadir karena berhalangan, karena harus mengikuti pemeriksaan di Mabes Polri, memang kegiatan kampanye rakyat di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat ini masih berjalan seperti biasanya, yaitu memang kami melihat di sini Jarod Saiful Hidayat yang bertugas hari ini menyapa warga yang telah menunggu sejak pagi. Jarod yang didampingi oleh istrinya, tadi memang langsung disapa dengan antusias oleh masyarakat di sini, yang telah menunggu sejak pagi, dan memang meskipun memang masyarakat yang hadir di sini tidak sebanyak ketika Ahok kemarin menyapa warga di sini, namun tetap disambut dengan antusias. Kegiatan kampanye rakyat yang terjadi hari ini memang secara kesuruhan, sama dengan beberapa waktu yang lalu saat Ahok hadir di sini, di mana masyarakat dapat mengaspirasikan apa yang mereka inginkan dan juga menyampaikan dukungannya. Namun yang berbeda adalah tadi hari ini kampanye rakyat diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz, yaitu untuk memberikan kelancaran agar nanti pasangan Basuki Cahipurnamba dan juga Ahok Jarod ini dapat menghadapi berbagai rintangan agar dapat kembali terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selain itu berbagai permasalahan seperti masalah kesehatan, penataan parkir, dan juga pengentasan kemiskinan menjadi beberapa hal yang dibahas di sini dan disampaikan oleh warga kepada Jarod Saiful Hidayat. Yaitu untuk masalah pengentasan kemiskinan sendiri, Jarod mengatakan cara yang akan dilakukannya bersama Ahok nanti ketika kembali terpilih, yaitu dengan rutin menggelar operasi pasar. Nanti di operasi pasar tersebut, masyarakat dapat, khususnya pasangan DKI Jakarta, ini dapat membeli seluruh barang dagangan ataupun bahan pokok mereka dengan harga yang lebih murah. Dan Jarod tadi mengatakan, pada Desember 2016 ini, PM Prof. DKI Jakarta akan mengaktifkan pusat perkulakan di berbagai pasar yang ada di Jakarta ini agar nantinya masyarakat yang hendak ataupun membeli kebutuhan pokok dapat membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Dan tidak sedikit pula, tadi warga di sini yang kami lihat berterima kasih kepada Jarod dan juga Ahok karena berkat kemimpinan mereka berdua, intensitas banjir di Jakarta ini semakin berkurang dan meminta agar Ahok dan Jarod tetap maju dalam Pilgub DKI mendatang dan dapat terpilih dalam satu putaran. Jarod pun mengamini hal itu dan kembali mengajak seluruh pendukung untuk lebih sulit lagi dan memberikan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 agar hal itu dapat terjadi. Dan tadi Jarod juga mengatakan dan menyinggung masalah Ahok dimana saat berdialog dengan warga Jarod pun meminta agar masyarakat dan juga warga DKI Jakarta mendukung Ahok karena Jarod meyakini bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan penyistaan agama tersebut dan Jarod menegaskan meskipun Ahok kini telah ditetapkan sebagai tersangka namun Jarod tetap akan maju bersama Ahok untuk beradu argumen dan juga berkontestasi dalam Pilgub DKI 2017. Elisa? Ya, Friendly, lalu bagaimana tanggapan dari Jarod mengenai dugaan pemblokiran kampanye pasangan Cagup dan Cawagup DKI nomor 2 ini? Ya, Elisa, diselah kampanye rakyat yang ada di Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat ini memang tadi Jarod sempat menyinggung masalah dugaan pidana pemblokiran kampanye dimana kita ketahui baik Ahok maupun Jarod sempat mengalami penolakan di berbagai daerah saat melakukan blusukannya. Dan dalam hal ini Jarod mengatakan bahwa aksi penolakan tersebut sudah termasuk pelanggaran dan pidana pemilu ataupun pilkada sehingga harus diproses hukum. Di depan warga tadi Jarod mengatakan bahwa saat ini Ahok telah menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka untuk itu dia meminta kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih bersabar dan memberikan ataupun menyerahkan seluruh kasus tersebut ke aparat penegak hukum sehingga jangan lagi ada penghalangan ataupun pemblokiran kembali. Jarod pun menyerahkan seluruh kasus ini kepada kepolisian dan menyakini bahwa polisi nanti akan dapat melakukan ataupun membongkar siapa aktor dibalik aksi penolakan di berbagai daerah saat Ahok dan Jarod melakukan blusukan. Dan berikut adalah pernyataan dari Jarod Seiful Hidayat dalam kampanye rakyat hari ini. Duk? Duknya apa memang? Nah, nah itu peniksaan agama. Dia dilarang masuk di sini. Termasuk Bapak, ada satu duk. Dia dilarang lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, Pak Tengku, Gusti Allah yang sabar. Ini sama orang-orang yang masih belum tahu aturannya, sabar. Saya jelaskan pada dia. Baiklah, ini orang ini sekarang jadi TSA. Karena dia menangkalkan hal-hal ini. Ini sudah pelanggaran, ini masuk pidana pemibat. Pidana pilkada, ya. Sekarang diproses, kemarin saya dipanggil oleh Pak Resmi sebagai saksi. Saya jelaskan semuanya di sini. Tapi begini, saya tidak ingin berhenti di sini. Ini kan cuma pidaknya saja, pionnya saja. Ya kan? Pion-pionnya saja. Pastikan ada yang digerakkan. Perwiranya ada, kudanya ada, ya enggak? Main catur gitu ya?